Terkait gempa dan tsunami yang menerjang Palu, Sulawesi Tengah, kinerja badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi sorotan. Komisi 5 DPR menuding BMKG lalai karena terlalu cepat mengakhiri peringatan dini tsunami. Hampir sepekan pas ke gempa dan tsunami menerjang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pemerintah melakukan evaluasi penanganan bencana. Rapat dengar pendapat pun digelar, antara Komisi 5 DPR RI dan Jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam rapat, anggota Komisi 5 DPR mempertanyakan prosedur penanganan bencana yang dilakukan petugas BMKG saat gempa dan tsunami melanda. Lebih jauh, para wakil rakyat menuding BMKG lalai karena terlalu cepat mengakhiri peringatan dini tsunami di Palu dan Donggala. Namun tudingan ini dibantah pihak BMKG, yang bersih kuku, sistem peringatan dini tsunami sudah dilakukan sesuai ketentuan. Dan komputer model itu, yang sampai hari ini, itu berfungsi dan justru sistem yang adakan kami selalu membandingkan dengan Jepang dan Pasifik. Jepang dan Pasifik itu menangkap sensor tapi tidak mengumumkan tsunami. Artinya yang mengumumkan tsunami hanya di BMKG bersama Australia dan India. Tak hanya meminta pertanggung jawaban BMKG, Komisi 5 DPR juga menyoroti keterbatasan alat deteksi bencana dan jaringan komunikasi BMKG dengan wilayah terdampak bencana yang kurang maksimal. Dalam waktu dekat pihak BMKG berupaya, pengadaan alat deteksi bencana dan peringatan tsunami jadi prioritas, mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang rawan bencana. Dari Jakarta, Bernadetta Danyar, Senjiri Panggapian, INews, melaporkan.